Berikutnya terhadap putusan ini ada muncul dissenting opinion dari hakim ataupun dari Majelis Kehormatan yaitu salah satu anggotanya Bintan Saragi yang menyatakan bahwa menurut Bintan sanksi terhadap pelanggaran berat hanyalah pemerintian tidak dengan hormat. Bintan bilang tidak ada sanksi lain yang diatur pada peraturan MK tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Lalu usai pembacaan putusan Ketua MK-MK Jimli Asyidiki menjelaskan terkait sanksi bagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan MK. Pemerintian tidak hormat maka itu diharuskan diberi kesempatan untuk Majelis Banding. Untuk itulah kami memutuskan diberhentikan sebagai Ketua MK sehingga ketentuan mengenai Majelis Banding tidak berlaku. Kita menghadapi proses pemilihan umum yang telah dekat, memerlukan kepastian yang adil untuk tidak menimbulkan problematika yang berakibat pada proses pemilu yang tidak damai, proses pemilu yang tidak dipercaya. Lalu yang menjadi pertanyaan sebagian pihak, apakah putusan MK-MK ini dapat memengaruhi pada proses pencalonan COAPRES di pemilu 2024? MK-MK menyatakan tidak bisa melakukan penilaian terhadap putusan MK-9 perkara 90 karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Namun MK berwenang untuk memeriksa lagi pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Apalagi saat ini sudah ada permohonan baru terkait dengan pengujian yang dengan perkara bernomor 141 yang telah terregister di MK. Permohonan itu dengan saat ini telah diajukan oleh BEM UNUSIA.